Intro Kita hidup di zaman dimana tingkat stres cukup tinggi, persaingan makin ketat, karena itu bagaimana hidup bahagia dan mencapai pencapaian yang luar biasa akan menjadi inspirasi dalam beberapa serial termasuk episode kali ini. Inspirasi parenting sekaligus otak yang maksimal supaya hidup kita luar biasa saya ambil dari bukunya Ned Herman, The Whole Brain Business Book. Ini buku mengenai bagaimana otak itu bisa lebih maksimal sejalan dengan ilmunya Gerard Adelman mengenai keseimbangan otak, dalam subab salah satu bukunya itu berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kinerja otak kecil atau otak belakang, kalau otak depan itu frontal cortex lebih banyak berbicara mengenai logika, wah dia pandai matematika, tapi kalau otak kecil ini berbicara untuk fungsi mengatur gerakan, jadi kalau misalnya wah ini anak ngupas mangga ini gak bisa, kebeler tangannya, nah itu tanda otak kecil kurang bagus, gak cekatan menggunakan alat, akhirnya orang tanya, jangan-jangan nanti tangannya kebeler, ya malah tampak gak bisa, terlambat naik sepeda, ya gak cekatan, nah ini otak motorik halusnya, kemampuan motorik halusnya kurang bagus, karena memang jarang dilatih, nah maka caranya mudah sebenarnya, gimana cara meningkatkan kinerja otak kecil atau otak belakang ini, ya dengan melatihnya, nah kita akan perinci latihan apa saja yang bisa meningkatkan kinerja otak kecil belakang, sehingga orang akhirnya atau hasil outputnya adalah orang itu menjadi cekatan, pandai menggunakan peralatan, gerakannya bagus gitu ya, otak menggunakan alat-alat kecil bagus cekatan, nah kan lebih baik gitu kan, dia pandai membetulkan barang rusak, ya gunakan alat, nyetir cekatan, sepeda cekatan, gunakan alat cekatan tentu hidupnya lebih maksimal dan bahagia. melatih otak belakang atau otak kecil ya, karena fungsi otak belakang otak kecil itu mengontrol gerakan, ya mengendalikan gerakan maka kita bisa dengan cara melatih gerakan-gerakan yang memerlukan kendali khusus, misalnya keseimbangan ya, sepeda, sepatu roda, skateboard, atau misalnya menggunakan peralatan yang membutuhkan ketelitian gerakan motorik halus, seperti misalnya melukis, memahat, menggunakan board, menggunakan peralatan, ya anak kecil bisa melatih ya, mengupas ya, mungkin jangan kecil banget ya, anak SD mulai diberi kesempatan mengupas buah, nah itu maka otomatis ya akan melatih gerakan-gerakan detail dari tubuh atau badan motorik halusnya. Hal ini juga bisa ditopang dengan sikap hati atau suasana yang santai, jadi orang yang otak belakang otak kecilnya kurang bagus, biasanya hidup ini terlalu kaku, terlalu serius, maka orang tua bisa mengajak anaknya hidup atau suasana keluarga itu dibuat lebih bahagia, lebih rilek, lebih santai, sering-sering berlibur acara-acara keluarga yang berkualitas untuk anda sendiri, kalau mungkin bukan melatih anak, melatih diri sendiri, ya hal yang sama juga ya, anda perlu hidup ini sungguh-sungguh semangat, antusias, tapi jangan stres gitu ya, belajar rilek, bersyukur, maka itu akan membantu ya terapi yang dilakukan hal-hal fisik tadi. Tipsnya cukup menyenangkan karena ternyata ketika orang itu bahagia, rilek, penuh ucapan syukur, hatinya lebih tenang, tidak stres, tidak tegang, itu fungsi otaknya termasuk otak belakang, otak kecil yang mengatur gerakan tubuh dan keseimbangan lebih baik, sehingga dia menjadi lebih cekatan, tidak banyak salah gerakan. Nah, karena itu tipsnya juga cukup sederhana, perbanyak family quality time, ternyata waktu berkualitas bersama keluarga yang menyenangkan, keluarga yang bahagia, orang-orang bahagia, kumpulan orang-orang bahagia dalam keluarga, berpengaruh luar biasa pada perkembangan jiwa dan juga kinerja otaknya. Otaknya lebih baik, tentu saja prestasinya juga lebih maksimal, dan lebih lagi menjalani hidupnya dengan lebih bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!